Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak bunda yang soli dan soliha? Hari ini kita belajar Tema 2 selalu berhemat energi Subtema 2 manfaat energi pembelajaran 4 Selamat belajar Mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Nah tentu banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari Untuk menghemat energi seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, dan hemat bahan bakar Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan Sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit Maka akan lebih menghemat Biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi Kita menjadi ramah lingkungan Hemat energi adalah kewajiban kita semua Oke selanjutnya silahkan untuk ananda Solih-solihannya bunda untuk memperhatikan poster yang bunda sajikan ini Di dalam poster hemat air ini menjelaskan Yang pertama manfaatkan air secara optimal Jadi pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan Yang kedua lebih hemat air Gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak Selanjutnya Jika cucian banyak pakai saja 3 ember Selanjutnya Mandi berendam paling boros air Jadi usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam Selanjutnya Saat gosok gigi cuci muka atau mencukur Pastikan keran air tertutup Yang terakhir Lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember Nah Pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tersebut Yaitu Kita harus menggunakan air dengan bijak dan hemat Selanjutnya Apa yang perlu kamu perhatikan ketika membuat poster Nah silahkan ananda Perhatikan ya Di sini yang pertama ada kalimat Jadi harus memperhatikan kalimatnya ya Membuat bahasa yang mudah dimengerti Kalimatnya singkat, padat, jelas, dan berisi Kata-kata efektif, sugestif, dan mudah diingat Selanjutnya Pada gambar Gambar dibuat mencolok Sesuai dengan ide yang hendak disampaikan Kemudian Komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar Kemudian dalam penyajian Poster dipajang di tempat yang strategis Ukuran disesuaikan dengan tempat pemasangan Dan target pembaca Ditempel di dinding, di tempat-tempat umum Dan permukaannya datar Dengan sifat mencari perhatian Nah sebenarnya apa sih arti poster itu sendiri? Jadi poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi Antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada hal layak ramai Berikut ini bunda tampilkan beberapa contoh poster Baiklah bunda akhiri Pembacaan kita hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!